Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina tanggal 18 Agustus. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk melancarkan serangan darat dan udara memukul mundur tiga serangan Angkatan Bersenjata Ukraina dekat Avdeyevka, Berestuye, dan Merinka, Republik Rakyat Donetsk. Pertempuran tak seimbang ini menimbulkan kerugian besar di pihak Ukraina. Kerugian musuh berjumlah sekitar 220 tentara Ukraina tewas dan terluka, tiga kendaraan tempur lapis baja, lima kendaraan bermotor, satu sistem artileri M777 buatan AS, satu Huitzer D-20, dan dua sistem artileri self-propellate Gevosdika, kata Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, tiga titik pasokan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Dileyevka, Zerzinsk, dan Novopokrovskoye, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur tenaga kerja, prajurit dan perangkat keras militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 143 area. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh satu pesawat SU-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Feroliubovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Sistem Pertahanan Udara Rusia menembak jatuh pesawat SU-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporosye. Selain itu, 26 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Fergnya Yadufanka, Kremenaya, Privolie, Lisichansk, Republik Rakyat Lugansk. Angkatan Bersenjata Ukraina melancarkan tujuh serangan di area di mana personel, senjata, dan peralatan militer musuh terkonsentrasi, dan dua sistem rudal anti-pesawat. Juga, pembela kami menghancurkan dua helikopter serang K-52 musuh dan empat UAV pengintai tingkat operasional taktis, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 18 Agustus. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam empat artileri di posisi tembak, dua gudang amunisi, dan satu stasiun perang elektronik musuh. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 451 hari belum ada tanda-tanda damai antara dua pihak. Militer Ukraina melansir video pelatihan tempur sebelum prajurit dikirim ke garis depan. P. Platon Teng Brigadei Mekanik terpisah ke-93 Holotnijar melatih koordinasi prajurit di tempat pelatihan di wilayah Donetsk. Teng adalah tameng dan pedang bagi infanteri di medan perang. Dukungan mereka selama pertempuran dengan musuh selalu memberi lebih banyak peluang untuk sukses, tulis pernyataan itu. P. Platon Teng Brigadei Mekanik terpisah ke-94. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 256.500. 510 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.332 tank, 8.410 kendaraan tempur lapis baja, 5.193 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 486 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.276 drone, 18 kapal, 7.658 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 783 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Agustus mengatakan, Secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.831 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.366 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.928 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.307 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Terima kasih telah menonton! Kilo di serta Kilo di serta new paket support dari partner kita. Kita melakukan semua, supaya, supaya di depan Dni незalusnya jahat kita bisa beritahu, bahwa Ukraina telah menurut saya kek do kolon paling memiliki jahat tersebut. Kita sekarang sekarang berkata tersebut intensif. Menurut untuk Ukraina. Kita lihat, kita akan berada di sana di AS. Akan ke sana di negara di EU, di mana kita berada di jaheusnya dengan negara. Dan juga dengan jaheusnya dengan jaheusnya dengan jaheusnya kita sudah berjahat, jaheusnya yadirkan keamanan yang berada di jaheusnya berada di jaheusnya. Tidak, pentingan berdipalaman yang berhasil di jaheusnya sudah di jaheusnya. Jaheusnya SINCE tentang keamanan 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 di jaheusnya. Sekarang di hari ini modal baya di 18 jenis. Tualang kepala siopp General yang membuat Sebenarnya sudah 63 jenis di dipensi bebas untuk menyebabkan rebuti Formula. Bagaimana, untuk Tualang memperbaikan Universitas dari masyarakat kepentingan di mana Rural Association dan famous di UAV. ос. Kita beri semacamnya menjaj Laki ini adalah dijakah menitahkan kekdot segalanya menghadiri percakap tentang ktengah. Hari ini hari ini menyadakan hari dari seletornya naradi. Cetatnya, seperti itu, berharga. Menurut anda pesan tempat. Dumpung pesan-tanya, kemudung pesan-tang-tang-gurus, menarik pesan-gurus dan JSON. Seperti bahasa Insuraga selam-gurus dan sahaja base. Selain Dumpung pesan-gurus dan konservasi UK, mesyu, kemudungan penyanyi dan penyanyi dan how publicasi selam yang berada diiasanan dan konsultar. yang berjubungka bersebarat di ruflukan, di beliau, jahat di jahat di wizzilitas inilah jahat di jahat. Keras melalui perjahat di jahat di jahat di jahat keemakannya, dan keemakannya bergantan. Keemaknya suntemar. Tahun itu adalah saat penting untuk hearing ini dalam jahat. Keemaknya hari untuk keemakannya kita tidak dikosak. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menonton! Jangan lupa subscribe channel ini untuk menonton! Para tamu IMTF Army 2023 bisa melihat langsung piala tersebut, tulis keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 17 Agustus. Army 2023 juga menunjukkan rekaman helikopter serang Mi-28NM dan K-52M terbaru yang dimodernisasi dipamerkan untuk pertama kalinya pada pameran terbuka peralatan penerbangan di lapangan terbang Kubinka dalam kerangka IMTF Army 2023. Kedua kendaraan telah memperoleh sistem pengamatan dan navigasi yang lebih baik, untuk setiap helikopter jangkauan persenjataan telah diperluas, termasuk peluru kendali Idelie 305. Mi-28NM adalah helikopter serang segala cuaca yang dirancang untuk menetralisir tenaga manusia, kendaraan lapis baja darat, dan target udara kecepatan rendah, serta untuk mendukung pasukan darat dan pasukan terjun payung. Helikopter serang K-52M dalam modifikasi terbarunya telah memperoleh sistem penampakan baru dan peningkatan jangkauan deteksi target. Artileri Rusia dari Brigadei Pengawal ke-40 menghancurkan kendaraan lapis baja Husky TSV Inggris. Empat kendaraan lapis baja Husky TSV milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur dibombardir di dekat Urozine. Suasana medan apokaliptik dari ladang dan perkebunan yang sulit membutuhkan ketangkasan dan kesiapsiagaan tinggi. Dan unit Rusia memenangkan pertempuran. Dilengkapi drone pengintai, Rusia menetralisir empat infanteri musuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!